Ya, siap. Tersebut bertemu dengan seorang tetangga yang menawarinya sebuah pekerjaan enak yang sulit untuk ditolak. Lalu bagaimanakah kisah selengkapnya? Tanpa banyak basa-basi inilah alur cerita film Puriti Falls 2019. Film dibuka dengan memperlihatkan seonggok keluarga yang sedang quality time di halaman rumahnya. Namun ketika si ayah sedang bermain bola bersama anak sulungnya yang bernama Jason, si ayah pun tiba-tiba terkena serangan jantung dan meninggal saat itu juga. Singkatnya setahun semenjak kepergian suaminya sang ibu yang bernama Lisa pun memutuskan untuk pindah rumah ke sebuah komplek bernama Puriti Falls, di mana hal tersebut dilakukan karena selain harga sewa rumah di sana lebih murah Lisa yang terpaksa harus kembali bekerja sebagai seorang guru pun ingin tinggal dekat dengan sekolah tempat dia mengajar. Akan tetapi keputusan sepihak dari ibunya untuk pindahan tersebut ternyata membuat Jason tampak tidak senang, lalu ketika sang ibu dan adiknya yang bernama Amanda sedang membereskan koper di bagasi, Jason yang kesal pun malah terlihat ngacir ke belakang rumah dan melempar sebuah bola baseball yang sempat dia temukan ke semak-semak. Sayangnya lemparan bola tersebut ternyata mengenai seorang remaja yang sedang memotong rumput bernama Aprian, lalu setelah menyadari Jason adalah orang baru di komplek itu Aprian pun langsung memperkenalkan dirinya yang merupakan alumni dari sebuah sekolah di Puriti Falls, namun di tengah obrolan mereka Aprian pun tiba-tiba dipanggil oleh seorang tante-tante yang meminta bantuannya. Singkatnya ketika Jason kembali ke rumah Lisa pun segera meminta maaf terkait kepindahan mereka yang mendadak, setelah itu mereka pun tiba-tiba terlihat kedatangan seorang tetangga bernama Bella yang menyambut kehadiran mereka di komplek itu, di mana tante Bella ini ternyata merupakan seorang janda yang sudah lama hidup sendiri semenjak suaminya meninggal dan belum sempat memiliki keturunan. Kemudian tante Bella pun mengatakan bahwa dirinya memiliki sebuah bisnis kosmetik serta usaha sampingan di bidang perawatan tanaman, dan di sini tante Bella pun juga sempat menawari Jason pekerjaan paruh waktu untuk mengurus tanaman milik para pelanggannya, namun Jason pun mengatakan kalau dirinya akan memikirkannya terlebih dahulu. Setelah itu di malam harinya terlihat Aprian yang sedang menghubungi pacarnya dan mengatakan bahwa dirinya akan melanjutkan kuliah di luar kota, namun beberapa saat kemudian Aprian pun tiba-tiba terlihat dipukul oleh seorang misterius dari belakang hingga membuatnya harus tewas saat itu juga. Kemudian pada esok harinya berita mengenai tewasnya Aprian pun akhirnya terdengar sampai ke Jason dan keluarganya, di mana menurut keterangan dari polisi Aprian tewas akibat kecelakaan kerja di kolam renang. Singkat waktu Jason yang kala itu baru pindah sekolah pun tiba-tiba terlihat dihampiri oleh seorang bernama Daniel yang mengajaknya untuk ikut bergabung dengan tim bulatnya. Awalnya Jason pun sempat menolak ajakan tersebut namun demi untuk menarik perhatian seorang gadis bernama Clara Jason pun akhirnya menerima ajakan dari Daniel tersebut. Singkatnya Jason pun akhirnya berhasil mengalahkan seorang siswa yang terkenal paling kuat di sekolah dan membuat Clara terpikat. Setelah itu mereka pun akhirnya berkenalan dan Jason pun langsung mengajak Clara untuk pergi kencan di malam minggu. Namun sesaat ketika melihat isi dompet Jason pun baru menyadari kalau sekarang dirinya sedang kere. Singkat waktu karena sangat membutuhkan uang jajan Jason pun akhirnya memutuskan untuk menemui Tante Bella dan menerima tawaran pekerjaan darinya. Dan Tante Bella pun terlihat begitu hangat menyambut kedatangan Jason tersebut. Lalu sambil mengobrol dan minum santui Tante Bella pun segera meminta Jason untuk menceritakan mengenai pengalaman kerjanya. Sampai pada akhirnya karena terpengaruh minuman obrolan mereka pun menjadi semakin tidak jelas. Lalu karena terbawa suasana Tante Bella pun terlihat memancing Jason dengan sengaja menumpahkan minuman ke bajunya. Sehingga sebagai laki-laki normal Jason yang menyadari hal itu pun tanpa pikir panjang langsung memasukkan ular python miliknya ke goa milik Tante Bella. Singkatnya setelah selesai melakukan pengenceritan Tante Bella pun terlihat memberikan DP kepada Jason serta kartu nama milik salah satu pelanggannya. Di mana Tante Bella pun juga mengatakan bahwa mulai besok Jason sudah bisa bekerja untuk mengurus tanaman. Lalu sebelum Jason pulang Tante Bella pun terlihat kembali mengajak Jason untuk melakukan pengenceritan yang kedua kalinya. Kemudian di esok harinya Jason pun terlihat bergegas mendatangi rumah milik salah satu pelanggan Tante Bella untuk melakukan pekerjaan pertamanya. Namun Jason pun seketika dibuat kaget ketika si pemilik rumah yang sudah cukup tua bernama Tante Donna mencoba menggodanya. Lalu karena merasa gelijason pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Setelah itu ketika kembali menemui Tante Bella Jason pun akhirnya mengetahui kalau pekerjaan tukang kebun hanyalah kedok semata. Sementara pekerjaan aslinya adalah memberi asupan kepada para Tante di komplek itu. Dan faktanya Daniel dan Aprian pun ternyata juga merupakan pegawai dari Tante Bella. Lalu karena merasa teloh dibohongi Jason pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Singkat cerita ketika di sekolah Jason pun melihat wajah Daniel seperti baru dipukul seseorang. Namun di saat Jason menanyakan apa yang terjadi Daniel pun terlihat enggan menceritakan alasannya. Setelah itu karena Daniel merupakan salah satu dari pegawai Tante Bella Jason pun akhirnya menanyakan mengenai pekerjaannya. Lalu Daniel pun mengatakan kalau dirinya sangat menikmati pekerjaan itu karena selain gajinya yang menggiurkan Daniel pun juga bisa dengan gratis melakukan pengenceritan bersama para Tante. Sementara itu Lisa yang merupakan guru BK di sekolah itu pun terlihat memanggil salah satu siswanya yang jarang masuk bernama Amber yang merupakan pacar dari Aprian. Lalu Amber pun mengatakan bahwa alasan dirinya jarang masuk adalah karena merasa depresi setelah mengetahui Aprian ditemukan tewas. Singkatnya Amber pun akhirnya juga menceritakan mengenai pekerjaan asli Aprian yang menjadi pengencerit para Tante di Komplek Puriti Falls. Dimana karena Aprian berencana akan kuliah di luar kota Amber pun meyakini bahwa penyebab kematian Aprian bukanlah karena kecelakaan kerja. Melainkan sengaja dibunuh seseorang yang tidak menginginkan Aprian pergi meninggalkan komplek itu. Singkat waktu pada malam harinya Tante Bella pun tiba-tiba terlihat mengunjungi rumah Jason dan mengatakan bahwa dirinya akan memberikan Jason mobil bekas milik mendiang suaminya yang sudah tidak terpakai. Lalu Jason yang sudah lama memang menginginkan memiliki sebuah mobil pun seketika sangat senang mendengar hal tersebut. Sampai pada akhirnya Jason pun memutuskan untuk kembali menjadi salah satu pegawai Tante Bella lagi. Dimana selain karena Daniel yang mengatakan bahwa bekerja dengan Tante Bella sangat memuaskan Jason pun juga berencana ingin membantu ekonomi keluarganya. Kemudian di malam itu juga Jason pun terlihat langsung mendatangi alamat rumah pelanggan sesuai dengan yang diberikan Tante Bella. Dan beruntung pelanggan Jason kali ini terlihat tidak terlalu tua seperti Tante Donna kemarin. Lalu setelah selesai dengan pekerjaannya Jason pun akhirnya langsung dibayar oleh Tante Bella sekaligus diberi alamat pelanggan yang berikutnya. Singkat cerita berkat pekerjaannya tersebut Jason pun akhirnya mampu membelikan kalung emas seharga ratusan dolar kepada ibunya. Namun meski dompetnya sudah tebal nasib percintaannya pun kini harus kandas karena ternyata Clara sudah mengetahui pekerjaan asli Jason tersebut. Hingga pada suatu malam Jason pun akhirnya mendapat tugas untuk kembali mengencerit Tante Donna. Namun ketika baru mendapat satu ronde suami Tante Donna pun tiba-tiba datang. Lalu meski berhasil bersembunyi Jason pun tanpa sengaja malah menjatuhkan ikat pinggangnya ketika akan pergi. Sementara itu karena terlalu sering pulang larut malam Lisa pun akhirnya menjadi curiga dengan Jason. Namun Jason pun mengatakan kalau dirinya hanya pergi ke rumahnya Daniel. Kemudian di esok harinya Jason pun terlihat sangat marah dengan Tante Bella karena tidak mendapat bayaran dari pekerjaannya mengencerit Tante Donna. Namun Tante Bella pun justru menyalahkan Jason karena dirinya tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan benar. Lalu karena kesal Jason pun akhirnya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Setelah itu Jason pun menceritakan kepada Daniel kalau dirinya baru saja berhenti dari pekerjaannya. Namun Daniel pun mengingatkan kalau Jason harus berhati-hati karena keputusannya tersebut bukanlah hal yang tepat. Singkatnya apa yang dikatakan oleh Daniel tersebut akhirnya terbukti ketika seorang bernama Martin tiba-tiba menghampiri Jason. Dimana Martin pun mengancam akan menghabisi Jason dan keluarganya kalau Jason tidak melanjutkan pekerjaannya dengan Tante Bella. Lalu karena ancaman tersebut Jason pun akhirnya terpaksa kembali bekerja. Singkat waktu Tante Bella pun terlihat mengadakan sebuah pesta kecil di rumah yang kebanyakan dari tamunya adalah tetangga dan para pelanggannya. Dan tak hanya itu ternyata pesta tersebut juga dihadiri secara langsung oleh bapak wali kota setempat. Kemudian di tengah acara pesta tersebut Tante Donna yang kebanyakan minum pun terlihat mengacau sampai menjatuhkan gelasnya ke lantai. Dan hal tersebut ternyata disebabkan karena Tante Donna telah digugat cerai oleh suaminya karena suaminya menemukan ikat pinggang milik Jason yang dia tinggalkan. Setelah itu karena tidak ingin jatuh miskin Tante Donna pun mengancam akan melaporkan agensi Tante Bella ke polisi jika Tante Bella tidak mau memberikan uang sejumlah 100 ribu dolar kepadanya. Sehingga hal tersebut membuat Tante Bella menjadi kesal dan langsung mengusir Tante Donna dari rumahnya. Sementara itu ketika hendak pergi ke toilet karena kecepirit Lisa pun terlihat salah masuk kamar dan malah memergoki Daniel sedang melakukan pengenceritan dengan Tante Maya. Dan karena hal tersebut Lisa pun mulai berpikir kalau Daniel bukanlah teman yang baik untuk Jason. Kemudian pada malam harinya Martin pun terlihat menemui Tante Donna untuk memberikan uang yang dia minta dari Tante Bella. Dimana Martin pun juga sempat merayu Tante Donna untuk melakukan pengenceritan namun hal tersebut ternyata hanyalah modus dari Martin untuk bisa membunuhnya. Sayangnya semua tidak berjalan lancar karena sebelum tewas Tante Donna sempat menembaknya. Singkatnya dengan luka yang cukup parah Martin pun segera pergi dan kabur melarikan diri ke rumah Tante Bella. Dan dari sinilah akhirnya diketahui kalau orang yang telah membunuh Aprian dan menghajar Daniel waktu itu adalah Martin. Sayangnya karena takut agensinya terbongkar Tante Bella pun akhirnya enggan menolong Martin dan membiarkannya tewas begitu saja. Sementara itu karena semakin sering pulang larut malam Jason pun akhirnya dilabrak oleh Lisa yang semakin curiga. Dimana Lisa pun juga meminta Jason untuk menjauhi Daniel setelah dirinya melihat Daniel melakukan pengenceritan dengan Tante Maya di rumah Tante Bella. Singkat cerita karena semakin tidak nyaman dan tertekan Jason pun akhirnya memutuskan untuk nekat berhenti dari pekerjaannya. Meskipun resikonya akan bernasib tragis seperti Aprian waktu itu. Setelah itu di esok harinya Jason pun akhirnya mengajak Daniel untuk menjebloskan Tante Bella ke dalam penjara. Dimana Jason berencana akan mencuri buku binder milik Tante Bella yang terdapat foto dan biodata mengenai semua anak asuhnya untuk dijadikan barang bukti di hadapan polisi. Kemudian setelah mendengar hal itu Daniel pun akhirnya sepakat dan mengatakan bahwa nanti malam dirinya akan melayani seorang tamu istimewa di rumah Tante Bella. Dan itulah satu-satunya cara untuk bisa mengambil buku bindernya. Namun karena takut terjadi sesuatu dengan Daniel Jason pun akhirnya memutuskan untuk menggantikannya dan meminta Daniel untuk berpura-pura sedang sakit saja. Singkat waktu pada malam harinya Jason yang menggantikan Daniel pun akhirnya tiba di rumah Tante Bella. Namun hal yang mengejutkan pun terjadi karena tamu istimewa yang dimaksud Daniel ternyata adalah Bapak Wali Kota. Lalu ketika Tante Bella sedang berbicara dengan Pak Wali Kota saat itu juga Jason pun langsung masuk ke kamar Tante Bella dan berhasil menemukan buku binder yang diacari. Akan tetapi ketika Jason hendak keluar dari kamar itu Pak Wali Kota pun tiba-tiba datang dan langsung berusaha merebut buku bindernya. Namun ketika Jason berhasil melumpuhkan Pak Wali Kota Tante Donna yang mendengar keributan pun tiba-tiba datang dan langsung menodong Jason. Singkatnya Tante Bella pun akhirnya mengikat Jason di sebuah garasi di dalam rumahnya. Sementara itu karena kaget melihat berita mengenai tewasnya Aprian dan Tante Donna di kompleknya Lisa pun seketika khawatir dengan keadaan Jason. Lalu karena feeling seorang ibu yang merasa anaknya dalam bahaya Lisa pun akhirnya pergi ke rumah Tante Bella. Kemudian setibanya di rumah Tante Bella kekhawatiran Lisa pun akhirnya terbukti ketika dia melihat Jason yang sedang disekap. Namun di waktu yang sama ketika ingin membebaskan Jason Tante Bella pun tiba-tiba datang yang kemudian membuat mereka berdua saling baku hantam. Sampai pada akhirnya setelah menerima sebuah obeng dari Jason Lisa pun akhirnya berhasil melumpuhkan Tante Bella. Lalu setelah melepas borgol yang mengikat tangan Jason dengan kunci dari Tante Bella mereka pun segera keluar dari rumah itu. Dan di akhir cerita terlihat keluarga itu pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah lamanya dan merayakan pesta kelulusan Jason di sana. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.